Hai Bestie, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, aman, dan terkendali ya. Film kali ini mengisahkan tentang seorang gadis yang terperangkap di sebuah rumah peternakan, keluarganya yang terisolasi. Ia harus merawat ayahnya yang sakit di bawah pengawasan ibunya yang taat dan pahit. Dia mendambakan kehidupan glamor seperti yang dia lihat di film-film, dan kehidupan normal seperti yang orang lain rasakan pada umumnya. Film ini berjudul Perth yang rilis tahun 2022. Kuih lanjut alur ceritanya, stay watching, not sleep, check in, yuk! Film ini diawali diperlihatkan seorang gadis yang hidup di sebuah peternakan. Dia bernama Pearl. Pearl memiliki suami yang bernama Howard. Howard seorang tentara yang sedang menjalankan tugas negara pergi ke medan perang. Siang menjelang malam. Terlihat Pearl dan kedua orang tuanya sedang makan malam. Pearl memiliki ayah yang sudah lama struk, dan seorang ibu yang tegas serta overprotective. Maybe itu dilakukan untuk kebaikan anak dan keluarganya. Pearl memiliki tugas rutinitas mengurus peternakan dan merawat ayahnya yang sakit. Selesai makan malam, saat akan memandikan ayahnya, Pearl membaca surat yang baru dikirim oleh Howard suaminya. Howard curhat tentang keadaannya di medan perang. Banyak temannya yang menjadi gila ketakutan akibat suara redakan mortar dan suara bedil ngadar-edar di mana-mana. Howard bercerita kalau dirinya ingin segera pulang. Maybe Howard sedang merindukan sosok Pearl istrinya, maklum pengantin baru. Pearl juga memberitahu ayahnya kalau besok dia harus pergi ke kota karena harus membeli obat ayahnya yang sudah habis. Dan Pearl menceritakan pada ayahnya besok dia akan mampir ke sebuah bioskop. Saat Pearl mandi, ibunya mengingatkan untuk tidak membuang-buang air karena membazir. Dan memberitahu besok pagi saat pergi ke kota gunakan masker, karena kondisi saat itu masih pandemi. Di keesokan pagi, Pearl pergi ke kota menggunakan sepeda. Sesampai di toko obat, dia membeli liquid morphine, obat berada nyeri untuk ayahnya. Selesai membeli obat, Pearl mampir ke sebuah bioskop untuk menonton film. Maybe Pearl juga butuh healing sekejap. Saat keluar dari bioskop, Pearl datangi pria cute. Dia bernama Johnny yang tak lain, Johnny ternyata kang putar film atau proyek sionis di bioskop tersebut. Dia menawarkan sebatang rokok pada Pearl. Di sana, Pearl sedikit menceritakan keluarganya pada Johnny, sosok yang baru dia kenal. Tentang minat serta cita-cita dan ambisinya yang ingin menjadi seorang penari terkenal di dunia. Johnny pun memberikan potongan film yang baru Pearl tonton sebagai kenang-kenangan. Mungkin Johnny tersentuh dengan cerita rutinitas keseharian Pearl yang setia melawat ayahnya yang sedang sakit, atas baktinya pada orang tua. Saat di perjalanan, potongan film pemberian Johnny terjatuh. Pearl segera mencarinya. Saat mencari potongan film, Pearl melihat orang-orangan sawah di tengah perkebunan jagung. Terlintas dalam fikirannya untuk menjadikan partner menari. Pearl segera menurunkan orang-orangan sawah itu dan menjadikan partner menari dansa. Tiba Pearl sanghai dan akhirnya dia melakukan hal yang dia inginkan dengan orang-orangan sawah itu. Sesampai di rumah, Ruth ibunya menyuruh Pearl untuk membersihkan kotoran ayahnya. Kemudian segera membersihkan diri karena Ruth takut kalau Pearl membawa virus ke rumah. Karena di kota banyak orang yang terjangkit wabah virus corona. Pearl pun segera mandi membersihkan diri dan memandikan ayahnya. Siang berganti malam. Saat makan malam, Ruth menanyakan uang kembalian pembelian obat ayahnya tadi pagi. Pearl menjawab kalau uang kembaliannya dipakai untuk beli es jeruk saat di perjalanan. Mendengar jawaban Pearl, Ruth segera menarik perangkanan yang sedang Pearl makan. Ruth kembali mengingatkan kalau kita tidak seharusnya boros. Kita harus bisa menghemat di saat kondisi pandemi seperti ini agar bisa bertahan hidup. Ketika di dalam kamar, Pearl berdoa agar dirinya bisa menjadi bintang terkenal supaya bisa pergi dari rumah orang tuanya. Di keesokan pagi saat memerah susu, Pearl melihat Mitzi saudaranya serta ibunya datang berkunjung ke rumah membawa makanan. Namun Ruth menolak oleh-oleh yang ibunya Mitzi bawa. Mitzi menghampiri Pearl dan mengajak Pearl untuk mengikuti audisi mencari bakat yang diadakan gereja di desanya. Mendengar informasi tersebut, Pearl pun tersenyum gembira. Maybe ini sebagai awal langkahnya menjadi seorang bintang. Pearl pun antusias untuk ajakan Mitzi mengikuti audisi. Saat malam tiba, Pearl pergi ke tempat Johnny. Di sana, Pearl membicarakan kabar baik yang dia terima dari Mitzi. Pearl bercerita kalau dirinya belum pernah menari di hadapan orang banyak. Namun, Johnny terus mensupport Pearl untuk mengikuti audisi yang diadakan gereja Sabtu besok. Tak lama, Johnny memutar film yang mungkin belum pernah Pearl lihat sebelumnya. Johnny memutar film porno dong, Besti. Gak tahu biar apa. Selesai nonton film bokep, Pearl pun segala pulang ke rumah. Di keesokan pagi, Pearl membawa ayahnya pergi ke danau. Terlihat ibunya memperlihatkan Pearl dari balik jendela kamar. Kembali ke Pearl. Sesampai di danau, Pearl memanggil Teda buaya peliharaannya. Di sana, terlihat Pearl mencoba membunuh ayahnya dengan menganculumkan ayahnya ke dalam danau. Namun, ibunya yang mengetahui hal tersebut berhasil mencegahnya. Kemudian, membawa suaminya kembali ke dalam rumah. Siang berganti malam. Saat sedang makan malam, ibunya menemukan selebaran informasi pendapteran audisi. Pearl mengutarakan kalau dirinya besok siang akan mengikuti audisi mencari bakat yang diadakan gereja. Namun, ibunya tidak mengizinkan. Pearl kekeh akan mengikuti audisi karena dia ingin mengetahui nilai baik buruk bakat yang diadambakan selama ini sebagai bintang penari dunia. Dia bilang pada ibunya ingin memperbaiki hidup agar lebih baik dari sekarang. Mendengar penyataan anaknya seperti itu, Ruth pun mulai naik tensi. Karena menurutnya, Pearl tidak mensyukuri apa yang ada. Pearl mulai mengutarakan peluhannya. Kalau selama ini, waktu yang dia habiskan setiap hari hanya untuk beternak dan mengerusi ayahnya yang sakit. Dia ingin hidup normal seperti orang lain. Pearl kembali memohon pada ibunya supaya mengizinkan mengikuti audisi agar tidak ada penyesalan subur hidupnya. Jika memang tidak olos audisi, Pearl berjanji akan kembali ke pertenakan dan kembali merawat ayahnya seperti rutinitas sebelumnya. Tak lama, obrolan mereka pun memanas hingga akhirnya pakaian yang dikenakan Ruth terkena api dan membakar tubuhnya. Melihat kejadian tersebut, Pearl sedang menyiramkan air sayur mendidih untuk mematikan api yang membakar tubuh ibunya. Ruth pun wafat dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Pearl menyembunyikan mayat ibunya ke gudang area peternakan. Tak lama, Pearl pergi ke tempat Johnny dan Pearl menginap di sana. Di keesokan pagi, Pearl pulang ke rumah diantar oleh Johnny. Saat di perjalanan, Pearl melihat seorang tentara yang mirip suaminya. Johnny menanyakan apakah dia seseorang yang kau kenal? Sesampai di rumah, Pearl meminta Johnny untuk menunggunya di luar. Pearl bergegas masuk dan segera membereskan rumah bekas kejadian tadi malam. Scene berpindah ke Johnny. Johnny melihat babi panggang depan rumah Pearl yang sudah dipenuhi belatung. Johnny sedikit mulai berpikiran aneh tentang Pearl. Tak lama, Pearl berteriak mengizinkan Johnny untuk masuk ke rumahnya. Di dalam, terlihat ayahnya yang sakit. Johnny pun menyapa ayahnya. Kemudian, Pearl mengajak Johnny pergi ke kamarnya. Saat di kamar, ternyata Pearl sanghai mengajak Johnny mantap-mantap. Kemudian, Johnny mendengar sesuatu dari arah ayahnya. Johnny meminta Pearl untuk segera memeriksanya khawatir sesuatu terjadi pada ayahnya. Tapi, Pearl mengabaikannya. Melihat Pearl yang acuh, Johnny pun mulai risih dengan sikapnya. Segera, Johnny keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Saat di dapur, Johnny mulai mencurigai sesuatu yang sudah terjadi di rumah Pearl. Tak lama, muncul Pearl dan menjelaskan kalau makanan yang berantakan itu ulah anjing peliharaannya. Pearl segera mengajak Johnny ke kandang untuk melihat hewan ternak peliharaannya. Terlihat di wajah Johnny sedikit bingung. Johnny berpikir ada sesuatu yang salah tentang Lily Pearl. Pearl, Johnny menanyakan nama anjing miliknya. Namun, Pearl menjawab kalau dirinya tidak memiliki anjing. Makin bingung aja, Johnny. Bukannya saat di dapur, Pearl menjelaskan kalau yang berantakin makanan di dapur ulah anjing miliknya. Kenapa tiba-tiba bilang gak punya anjing? Dirasa ada yang kurang beres dengan diri Pearl, Johnny beralasan biar bisa segera pergi karena siang akan ada pertunjukan yang harus segera Johnny siapkan. Saat Johnny akan pergi, Pearl bertanya apa kesalahan yang telah dia perbuat hingga membuat Johnny bersikap dingin padanya. Pearl mengira kalau Johnny telah melihat mayat ibunya karena Pearl melihat sikap yang dingin dan terlihat wajah yang tidak enak dilihat saat memasuki rumahnya. Pearl teriak histeris, kenapa kamu meninggalkanku? Saya pikir kau menyukaiku, ujar Pearl. Pearl kembali bertanya kenapa kau meninggalkanku, apa yang sudah kau lihat. Melihat sikap Pearl seperti yang sedang menstruasi hari pertama suka marah-marah gak jelas, Johnny pun segera pergi meninggalkan Pearl. Saat akan pergi, Johnny dihadang oleh Pearl yang tanpa intro langsung menancapkan garpu ke arah dadanya berkali-kali. Dan kembali menancapkan garpu ke arah mulut Johnny. Johnny pun wafat. Setelah berhasil membunuh Johnny, Pearl yang depresi tingkat dewa segera memandikan ayahnya. Ketika akan pergi ke gereja tempat audisi, Pearl mendekati ayahnya. Entah apa yang ada di fikirannya, dia tega membunuh ayahnya dengan menutup kepalanya menggunakan sarung bantal. Ayahnya pun meninggoy. Kemudian, Pearl menenggelamkan mayat Johnny bersama mobilnya ke dalam danau. Pearl segera pergi ke gereja untuk mengikuti audisi. Sampai di gereja, ada Mitzi yang sedang menunggu giliran. Terlihat di sana wajah Mitzi yang tegang. Waktu yang Pearl tunggu, akhirnya tiba. Sekarang saatnya Pearl untuk menunjukkan bakat di depan para juri. Pearl dengan pede mengeluarkan skill menarinya dengan maksimal. Singkat waktu, juri memutuskan hasil performa Pearl. Mereka menjelaskan kalau Pearl bukan seorang talent yang mereka cari. Juri mencari seorang talent berbakat yang masih muda dan berambut pirang. Pearl tidak terima dengan hasil keputusan juri. Dia meminta kesempatan sekali lagi, namun juri tidak memberi kesempatan. Pearl akhirnya ditarik keluar. Dia menangis gogoakan di belakang. Tak lama, muncul Mitzi mencoba menenangkan dan mengantarnya pulang ke rumah. Setiba di rumah Pearl, Mitzi melihat babi panggang pemberian ibunya tiga hari yang lalu yang sudah membusuk dipenuhi belatung. Mitzi segera membuatkan susu hangat untuk Pearl yang sedang gas low. Scene berpindah ke Pearl. Pearl teringat kata-kata ibunya kalau dirinya tidak akan pernah bisa meninggalkan peternakannya. Dia baru menyadari kalau ucapan ibunya itu benar. Mitzi yang sedang menghibur Pearl meminta mengutarakan isi hati Pearl saat ini. Pearl pun mengutarakan isi hatinya. Pearl mengutarakan kerinduan pada Howard suaminya. Karena dia sudah lama ditinggalkan untuk pergi menjalankan tugas negara. Pearl kembali bercerita saat menikah dengan Howard. Dia berharap kalau Howard adalah tiket baginya untuk keluar dari peternakan ini. Karena Pearl benar-benar ingin pergi meninggalkan peternakan. Menurutnya disini dia hanya membuang-buang waktu untuk mengerusi peternakan dan merawat ayahnya. Banyak hal yang tidak bisa dia rasakan seperti yang dirasakan orang lain pada umumnya. Kebebasan, kenyamanan, itulah hal yang dia butuhkan. Dia ingin merasakan hidup normal seperti orang lain. Dia membenci keadaan yang sudah menjadi takdirnya. Pearl menyadari apa yang sudah dia lakukan. Perbuatan buruk, menakutkan, membunuh. Dia sangat menyesalinya tapi dia menikmati apa yang sudah dia lakukan. Berawal dari membunuh hewan kecil yang tidak memiliki perasaan, rasanya nikmat. Ternyata membunuh lebih mudah dari yang kupikirkan. Terakhir, ibu dan Johnny yang telah Pearl bunuh. Mereka berbeda, aku menyakitinya. Agar bisa merasakan apa yang menjadi penderitaan yang aku rasakan, ujar Pearl. Entah sampai kapan Pearl bisa memikul penderitaannya, aku harus membersihkan semuanya. Menjadikan peternakan seperti rumahnya sendiri. Dan berharap Howard untuk menetap tinggal bersamanya. Karena saat ini Pearl benar-benar sedang membutuhkannya. Dia tidak bisa sendiri, terlalu sulit baginya. Mendengar isi hati Pearl yang lumayan menyedihkan sekaligus menakutkan, Mitzi meminta izin untuk pulang. Karena ibunya akan khawatir kalau Mitzi belum pulang, ujar Mitzi. Pearl menanyakan pada Mitzi apakah kau takut padanya? Apakah kau juga menganggapku gila? Ujar Pearl. Sebelum pergi, Mitzi meminta Pearl untuk menghadiri tur perdananya minggu depan karena audisi gereja siang tadi dimenangkan oleh Mitzi. Pearl hanya menjawab, kalau kamu beruntung, selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pearl meminta Mitzi untuk tidak menceritakan pada siapapun atas apa yang sudah dia lakukan. Pearl berjanji akan memperbaiki hidupnya. Mitzi pun segera pergi meninggalkan Pearl. Saat Mitzi keluar rumah, ketiba Pearl mengambil garpu dan mengikuti Mitzi. Mitzi pun berlari ketakutan dan berteriak meminta tolong. Dan Pearl pun berhasil membunuh Mitzi. Sin berbeda, Pearl memasuki gudang tempat mayat ibunya disembunyikan. Pearl terlihat merindukan mereka. Dia memeluk mayat ibunya. Kemudian membawa mayat ayah dan ibunya dan ditempatkan di kursi meja makan. Seolah ingin mengulang momen saat mereka berkumpul. Tak lama muncul seorang pria yang mengenakan seragam tentara dan menggendong tas. Dia adalah Howard yang baru saja pulang dari medan perang. Howard sangat terkejut melihat kondisi mertuanya yang sudah tidak bernyawa. Dan makanan di atas meja pun sudah membusuk. Tiba muncul Pearl dari arah belakang yang langsung menyiapanya. Film pun berakhir. Thanks for watching Bestie. Bye. Terima kasih telah menonton!